Sebanyak 1.109 calon jamaah haji tahun 2019 dari Kabupaten Pati akan mengikuti manasik haji. Pembukaan dan orientasi bimbingan manasik calon jamaah haji dilakukan langsung oleh Bupati Pati, Haryanto, di Pendopo Kabupaten. Nantinya pemerintah daerah pati bersama Kementerian Agama akan memberikan informasi dan pembekalan kepada calon jamaah haji Kabupaten Pati. Sehingga calon jamaah haji betul-betul memahami dan mengerti akan hal-hal teknis terkait administrasi haji dan peribadatan yang terkait dengan haji. Bupati Haryanto menjelaskan, manasik haji dilakukan untuk memantapkan persiapan calon jamaah haji sebelum nantinya berangkat ke Tanah Suci. Sebelahnya tadi dilaporkan ada 1.190, 1.1190? 1.109. Dalam isi bidatonya, Bupati Haryanto menjelaskan bahwa pihak pemerintah daerah sudah melakukan yang terbaik untuk menyelenggarakan manasik secara resmi. Bupati Haryanto juga menghimbau agar para calon jamaah haji benar-benar memperhatikan kesehatan selama berada di Tanah Suci. Dirinya juga meminta kepada para pembimbing calon jamaah haji untuk tidak menakut-nakuti, melainkan harus memberikan petunjuk serta bimbingan kepada para calon jamaah haji. Demikian, ikutan redaksi MintraPos. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.